Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini menceritakan tentang seekor Elder Dragon yang sangat-sangat besar di luar pemahaman manusia. Satu-satunya penyebutan keberadaannya hanyalah ditemukan dalam donge yang menyatakan bahwa dia dapat membengkokkan permukaan dunia dan meratakan gunung dengan sekali gerakan. Dalamadur Dalamadur Nama Jepangnya adalah Dara Amadura Dalamadur memiliki julukan sebagai Jaoryu yang berarti Serpent King Dragon atau Raja Ular Naga Dalamadur adalah Elder Dragon berbentuk ular besar yang penampilannya mirip dengan Najarala. Dia memiliki wajah seperti ular dengan mata merah cerah, banyak taring, dan banyak sekali duri seperti kait di sepanjang tubuhnya yang mulai berkumpul di sekitar kepala dan lehernya. Ini menjadi lebih menyebar di sepanjang tubuhnya yang panjang dengan kelompok kecil di dekatnya. Ujung ekornya yang berada di atas terdapat sepasang duri merah yang dapat bergemerincing mirip seperti ular deri. Dalamadur termasuk Dalam Order Elder Dragon Sub Order Serpent Dragon Infra Order Unknown Super Family Unknown Dari Family Amadur Sampai saat ini Dalamadur hanya diketahui mendiami satu lokasi yaitu Spear Tip Crack Monster yang dianggap dewa ini memegang tahta ukuran monster terbesar di sepanjang sejarah monster hunter Dengan panjang tubuhnya mencapai 44.039,7 cm Sementara tinggi bagian depan dari tubuhnya mencapai 8.226,5 cm Lalu dengan ukuran jangkauan kaki hingga mencapai 1.273 cm Dalamadur hanya pernah muncul di generasi keempat yaitu Monster Hunter 4 dan Monster Hunter 4 Ultimate Elder Dragon kuno yang hanya pernah digambarkan dalam dongeng kuno Dalamadur adalah monster mirip seperti ular raksasa yang ukurannya sangat besar di luar pemahaman manusia Mencapai panjang hingga lebih dari 44.000 cm Saat ini Zorah Magdaros dianggap sebagai monster terbesar meskipun panjangnya hanya mencapai 25.764,59 cm Dalamadur dapat ditemukan di area negeri Siki tempat di mana Qatar dan Heaven's Mount berada Bentuk Heaven's Mount sangat tidak biasa dan selalu tidak stabil meskipun konon lokasinya dulunya sama seperti gunung lainnya di zaman kuno Dalam dongeng-dongeng kuno Terungkap bahwa Dalamadur adalah alasan mengapa Heaven's Mount bisa berbentuk seperti sekarang Dia terus menerus menggali gunung dan menghancurkan berbagai bagiannya hanya dengan merayap dan membatasi formasi Pada masa itu Dalamadur tidak dianggap sebagai makhluk hidup Namun dianggap sebagai bencana alam karena ukuran monster yang terlalu sulit untuk dipahami oleh orang-orang pada zaman dahulu kala Dimana dia juga dipandang sebagai mitos sederhana Persatuan Hunter atau Hunter's Guild akhirnya menemukan bahwa Elder Dragon ini lebih dari sekadar mitos Ketika deformasi kerak bumi yang tidak biasa mulai terjadi di wilayah yang tidak terlalu jauh dari Heaven's Mount Tempat ini dikenal sebagai Spirit Tape Crack Tim investigasi yang dikirim ke sana sangat terkejut ketika mereka mulai melihat Elder Dragon ini dan tidak percaya bahwa raksasa ini ternyata ada Seperti yang digambarkan dalam dongeng Dalamadur memiliki penampilan khas yang membuatnya terlihat seperti seorang raja Sehingga inilah sebabnya dia diberi gelar sebagai raja ular naga Bersifat seperti ular Tubuh dalamadur yang sangat panjang ditutupi oleh banyak sisik seperti pisau Yang dapat digunakan untuk mengait ke gunung saat dia mendaki Memberikannya cengkaraman ekstra pada monster ini saat dia mulai merayap di lingkungannya Sisik tajam ini dapat dengan mudah meninggalkan bekas luka dalam benda apapun yang bersentuhan dengannya Dan dua sisik mirip seperti pisau Yang sangat berkembang dengan baik dapat ditemukan di bagian punggungnya Kemudian untuk lebih membantunya saat berputar-putar di lingkungannya Dalamadur memiliki tulang yang sangat fleksibel dan dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya Meskipun tubuh Dalamadur bersifat seperti ular Monster ini sebenarnya memiliki dua kaki depan yang besar dengan cakar seperti kait Yang dapat dengan mudah mencungkil bagian dari dalam bumi Dia terutama akan menggunakan anggota tubuh tersebut untuk menopang dirinya saat berdiri Memanjat atau bahkan menggali di lingkungan pegunungan Kemudian persis seperti beberapa jenis ular Dalamadur memiliki dua taji kecil di dekat ekornya Yang merupakan indikator bahwa nenek moyangnya secara bertahap mulai kehilangan anggota bagian tubuh belakangnya Dalamadur juga memiliki lidah bercabang yang mampu melumpuhkan makhluk apapun yang dijilatnya Lalu karena ukuran dan kekuatan yang sangat besar Dalamadur dapat dengan mudah meratakan seluruh gunung Menyebabkan deformasi kerak bumi saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain Sehingga ini akan mengubah medan dan raskap suatu lokasi dalam sekejap Saat pertama kali dilaporkan oleh tim investigasi yang dikirim ke Spirative Craig Mereka mulai mengatakan bahwa makhluk ini dapat mengubah seluruh gunung menjadi lembah dalam sekejap Jika seandainya ukuran tubuh Dalamadur dianggap tidak cukup berbahaya Sebenarnya dia juga masih memiliki dua kemampuan yang sangat sulit untuk dijelaskan Kemampuannya yang pertama adalah dia dapat memanggil meteorit dari langit Meteorit sebagai pertanda kehancuran ini diperkirakan ditarik oleh energi yang dihasilkan dari dalam tubuh Dalamadur Menyebabkan berbagai meteorit jatuh dari langit Meskipun perlu dicatat bahwa cahaya yang bersinar di Spirative Craig setiap kali Dalamadur muncul di sana Menariknya Hunter dapat menambang bintang jatuh ini Dan terdapat campuran zat di dalam benda ini yang tidak pernah cocok dengan bahan manapun yang pernah ditemukan di muka bumi Pecahan meteorit yang hancur ini tidak pernah seperti apapun yang pernah dilihat para peneliti sebelumnya Kemampuan kedua Dalamadur adalah elemen misterius yang dihasilkannya di dalam tubuhnya Dalamadur tidak menggunakan salah satu elemen apapun yang dikenal Seperti api, air, petir, es, atau bahkan elemen dragon Melainkan dia menggunakan sesuatu yang lain sama sekali dari monster lain Tidak ada nama untuk elemen yang digunakan oleh Dalamadur Namun memiliki tampilan yang berapi-api Banyak hal tentang kemampuan dan ekologi Dalamadur yang masih menjadi misteri bagi persekutuan guild atau Hunter's Guild hingga hari ini Sehingga diperlukan banyak sekali penelitian untuk memahami Elder Dragon ini untuk masa depannya Selain itu juga diduga ada banyak sekali Dalamadur yang berkeliaran di muka bumi Baru-baru ini di area New World atau Dunia Baru Beberapa mayat ditemukan di area Rottenvale Tidak pernah jelas apakah ini adalah Dalamadur yang berukuran sangat besar Atau sejenis kerabat purbanya yang mungkin telah punah Varian dan Subspecies Shah Dalamadur Shah Dalamadur, nama Jepangnya adalah Dara Amadura Ashu Shah Dalamadur memiliki julukan sebagai Hebi Mikador Yu Yang berarti Serpent Emperor Dragon Atau Kaisar Ular Naga Shah Dalamadur adalah Subspecies dari Dalamadur Ia memiliki banyak sekali adaptasi yang sama dengan Dalamadur pada umumnya Namun terdapat beberapa perbedaan di antara keduanya Seperti Dalamadur Shah Dalamadur juga dianggap sebagai Dongeng Belaka Meskipun Dalamadur biasa sudah pernah ditemukan sebelumnya Pada saat setelah Dalamadur ditemukan Tidak ada lagi keraguan bahwa Subspecies ini ternyata kemungkinan juga ada Meskipun mereka dulunya dianggap hanya ada dalam legenda Beberapa penampakan dalam beberapa tahun terakhir Yang telah membuat banyak sekali orang takut pada Shah Dalamadur Sebagai pertanda buruk yang akan datang Meskipun Dalamadur dipandang sebagai Raja Shah Dalamadur dipanjang sebagai Kaisar Atau Dewa Yang sangat abadi dalam legenda Diketahui bahwa peradaban kuno Memandang Shah Dalamadur sebagai Dewa kematian dan kelahiran kembali Dan mereka juga sangat memuja dan sangat takut pada Elder Dragon ini Dikatakan bahwa Shah Dalamadur akan membentuk kembali dunia ini Dari darahnya menjadi laut Dari dagingnya menjadi tanah Dari tulangnya menjadi kayu Dalam legenda Dikatakan bahwa Shah Dalamadur akan menghancurkan semua kehidupan di dunia Dan kemudian akan menciptakannya kembali Meskipun Shah Dalamadur disebut sebagai Subspecies Sebenarnya Shah Dalamadur masih satu spesies dengan Dalamadur Shah Dalamadur adalah Dalamadur biasa yang baru saja berganti kulit Sebelum berganti kulit Dalamadur relatif tenang dan tidak terlalu agresif Namun tidak demikian halnya dengan Shah Dalamadur Shah Dalamadur jauh lebih agresif daripada Dalamadur biasa Ini dikarenakan dia berada dalam kondisi yang tidak berdaya setelah berganti kulit Setelah proses berganti kulit Shah Dalamadur tidak memiliki kendali atas metabolismenya Sehingga suhu tubuhnya akan terus berubah Kulitnya dapat menolak sebagian besar serangan saat bagian tubuhnya dingin Namun kulitnya akan berubah menjadi rentan terhadap serangan saat sedang memanas Meskipun dia lebih lemah terhadap serangan saat tubuhnya memanas Dia juga akan memperoleh kemampuan baru Dengan menggigit menggunakan rahangnya Atau menggesekkan cakarnya saat sedang panas Dan metabolismenya mulai seimbang Shah Dalamadur dapat memanaskan tanah secara drastis Dan membakar musuhnya hidup-hidup Shah Dalamadur dianggap sebagai salah satu monster terkuat dalam generasi keempat Kulit Shah Dalamadur akan mulai mengeras seiring berjalannya waktu Kemudian pada akhirnya dia akan menjadi Dalamadur normal Kembali seiring dengan stabilnya metabolisme tubuh Menariknya terdapat beragam penggambaran warna dari Shah Dalamadur di beberapa dokumen lama Hingga saat ini pun penggambaran tersebut sedang diselidiki oleh beberapa organisasi Lalu tersembunyi dalam flavor teks 14 senjata yang terbuat dari tubuh Shah Dalamadur Ternyata jika digabungkan semua flavor teks tersebut akan membentuk urutan puisi Tentang bagaimana proses Shah Dalamadur menciptakan dunia Saat fajar pertama Shah Dalamadur mendefinisikan bumi dengan menggambarkan cakrawala Saat sinar matahari datang untuk kedua kalinya Shah Dalamadur menciptakan ladang dengan sinarnya yang berbulu-bulu Ketiga datanglah senja Dan Shah Dalamadur membelah ombak emas dan menciptakan daratan Dengan cahaya surgawi yang keempat Shah Dalamadur memamerkan taringnya dan menyebutnya sebagai angin Pada cahaya petang kelima Shah Dalamadur menciptakan waktu dan gulungan ingatannya Dengan jatuhnya kegelapan yang keenam Shah Dalamadur menuliskan lagu-lagu gembira untuk menyembuhkan hati kita Pada malam ketujuh yang sangat dalam Shah Dalamadur membelah gunung dari dalam kegelapan Pada bulan purnama ke-8 Shah Dalamadur menciptakan pilar-pilar yang akan membuat bumi berguncang Kesembilan datanglah matahari terbenam Dan Shah Dalamadur menciptakan surga untuk menangkap bumi di bawahnya Dengan kabut panas yang ke-10 Shah Dalamadur menciptakan fantasi untuk membantu kita menemukan alasan Dengan kabut malam ke-11 Shah Dalamadur menciptakan wadah kehidupan Pada tengah malam ke-12 Shah Dalamadur menciptakan sungai bintang untuk dikagumi oleh bumi Dengan bintang jatuh ke-13 Shah Dalamadur mencungkil goa-goa dengan ekornya Dengan terbitnya matahari yang ke-14 Shah Dalamadur menciptakan cahaya yang akan mengawali segalanya Fakta unik Dalamadur Bersama dengan variannya Saat ini merupakan monster terbesar yang diketahui di seri utama game Monster Hunter Jika digabungkan keseluruhan dengan franchise-nya Hanyalah VNT dan variannya yang dapat berukuran lebih besar daripada Dalamadur Kemudian Nama Jepang Dalamadur Yaitu Dara Amadura Berasal dari kata Amadura Merupakan bahasa aram untuk kata-kata menara Serta bahasa Spanyol untuk kata baju besi Dan kata Babylonia Dara Yang berarti juga baju besi Selain itu Kandidat nama potensial monster ini diantara lain adalah Fashira Nadalah Dan Amadula Lalu berbeda dengan monster lainnya Dalamadur memiliki dua ikon yang memperlihatkan bagian depan dan belakang tubuhnya Dan digunakan untuk mencar kepala dan bagian ekor Terakhir Dalamadur terpilih sebagai tempat ke-29 dalam Hunter's Choice Untuk top monster selama ulang tahun ke-20 Monster Hunter Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya Terima kasih udah nonton Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton